selamat datang kembali dengan Jimmy di rumah ngebahas soal parfum pastinya dan kali ini parfum yang punya jejak yang sangat sangat bagus yaitu dia punya jejak dengan kemiripan dengan kemiripan dengan parfum muahal sebut saja krit sebut saja inisialnya krit oke ini adalah produk dari Armaf yaitu Armaf Club Denuit Milestone waduh Milestone oke rekam jejaknya dari parfum ini apa ya dan dia adalah cloningan dari parfum dari dari krit milisial apa sih milisime imperial ya ini wangi wangi yang aromatik aromatik seger fresh ya dan di freshnya itu terdapat uang yang besar karena mahal ya ya kalau kalian tau lah produk-produk cekrit ya parfum nis yang satu ini adalah parfum yang bisa dibilang ngerusak kantong-kantong orang Indonesia pada umumnya ya ada 2 juta 3 juta gitu kan ya walaupun di atas itu ada lagi parfum-parfum nis yang lebih mahal ada 5 juta 6 juta 7 juta wow tidak tentu saja saya akan membeli kloningannya tapi tunggu dulu yang pasti kloningan yang berkualitas ya yang bukan fake ya bukan fake 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 tapi kloningan yang berkualitas seperti produk-produk yang kalian kita ketahui bahwa armaf adalah produk contekan dari parfum-parfum yang biasanya mahal-mahal gitu dia create dan dia mencoba memiripkan ya dia mungkin membeli parfum yang mahal itu terus dicoba semprot-semprot wah begini ya rasanya wanginya ya yaudah aku coba cari-cari wanginya apa aja nih top notes-nya apa ini best notes-nya apa gitu terus di oh iya mirip ya 99% kurangi dikit lah 90% biar gak copyright ya enggak itu cuman candaan aja oke dari top notes-nya ada si note ada wangi-wangi laut disini ya oke oke nanti kita nanti kita cium oke terus di selanjutnya ada red fruit yang gak tau buahnya itu ada di Indonesia apa tidak dan ketiga adalah bergamot jeruk ada fruity-nya jadi beberapa notes-nya di top notes ada fruity gitu dan ada citrus-nya dan di middle notes-nya ada violet oke aduh kalangan nih violet yang dimana aku sudah pernah bilang bahwa violet adalah salah satu wangi yang aku sukai ya notes yang aku sukai di parfum oke ada salah satunya adalah violet terus yang kedua adalah white woods di middle notes-nya dan ketiga adalah sandal woods ya jadi ada wood-nya disitu di tengah-tengah oke yang best note-nya kita akan temui mask-mas-mas-ki kita akan kenapa mask-mas-ki kita akan menemukan wangi mask-mas ada mask ada ada embruksan juga dan juga ada very fair di akhir dari best note ya bukan di akhir sih maksudnya ya disininya di kata terakhir gitu ya oke dan si note-nya itu cukup frontal di awal ya oke langsung saja saya sempetkan disini lagi-lagi aku membeli yang namanya apa namanya decant karena apa karena saya harus mencoba parfum dulu ya sebelum saya membeli full botolnya jadi saya harus ya setidaknya saya harus ini layak apa tidak untuk saya koleksi ya karena saya bukan saya belum kolektor tapi saya menyukai parfum bukan kolektor banget ya karena ya it's not my focus oke oke emm si note yes kalau kalian pergi ke pantai emm sedikit banyak ketika kalian mencium mengambil garam garam air laut itu dan kalian cium-cium gitu ya ya adalah adalah sedikit terbesit wangi yang dimana ini adalah wangi air laut suasana laut kalau kalian anak pantai anak laut gitu kalian akan wah iya kayaknya sih ini wanginya kayak laut banget gitu kayak wanginya itu ocean banget padahal anak rumahan oke kedua disini ada red fruit aku tidak tahu red fruit apa dan menciumnya pun melihatnya pun aku belum pernah apalagi mencium red fruit jadi jangan sok tahu ya aku gak tahu red fruit ada apa tidak bergamot oke bergamot itu juga tidak terlalu banyak disini jadi c-note itu lebih lebih di depan ya c-note di depan dan yang lain-lainnya itu kayak di cuman untuk backup cap saja gitu loh istilahnya begitu jadi tidak terlalu ini ya tidak terlalu nampak yang red fruit dan apa namanya bergamot gitu ya mungkin ada tapi tidak terlalu nampak gitu oke oke lagi ya mentah-mentah murah langsung disemprot sana semprot sini ya oke oke wanginya itu kalau dibilang tadi kan bilangnya cloning apakah mirip dengan cloning aku gak tahu ya di awal-awal ini ada aku pernah ya mencium yang namanya aku pernah beli file-nya produk-produk dari crit salah satunya ada beberapa ada silver mountain aku pernah punya file-nya antar file vial sama fake-nya saya pernah mencium ya dari fake sampai yang vial aslinya saya pernah mencium silver mountain terus ada green iris tweed aku pernah dan itu sangat-sangat nyaman enak banget menurut aku green iris tweed itu terus ada virgin island water aku juga pernah membeli vial-nya dan aku juga kayaknya pernah membeli milesime imperial crit ini dan itu sangat-sangat lama sekali dan aku hampir-hampir lupa dengan wanginya tetapi ketika aku menyium mastun ini tiba-tiba saya tertarik pikiran saya ke 20 tahun yang lalu waduh lama amat ya enggak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu 3-4 tahun yang lalu dimana aku pernah membeli vial dari milesime imperial tweed ya eh tweed tweed ya ini aku langsung apa ya langsung flashback lagi ya dimana kayaknya ini wangi yang dulu aku pernah ciung di apa milesime imperial tweed itu dan tapi memang sedikit ya untuk ini club donate ini kayak sedikit ada ada sedikit wangi-wangi dari silver mountain aku kayak mencium ini ada silver mountain nya gitu di awal-awal bahkan ketika dried out itu ada green iris tweed nya jadi ini wangi yang sedikit bilang banyak ya multiverse multiverse kayak marvel aja kayak multidimensi wanginya itu jadi ada sedikit ada silver mountain nya ya ada imperial creed nya terus juga ada sedikit wangi-wangi dari green iris tweed nya gitu ya mungkin juga ini dari apa ya wanginya armaf apa sih namanya yang kemarin itu ya yang cloning dari dari green tweed juga dan wanginya segar dan wanginya itu bisa dibilang ini aromatic banget ya kalau disini bilang woody floral mask ya aku gak tau nih ada mungkin floral nya floral nya mungkin ada tapi ini kayak bukan floral ini wangi wangi aromatic fruit nya juga tidak ada aku bisa bilang ini wangi yang bisa dibilang tidak bisa dibilang ini versatile karena wanginya kalau di wangi apa AC ya ya oke oke saja tapi ketika kalian pergi di cuacanya yang 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 panas itu ini juga cukup ini sangat sangat work sih jadi wangi yang seger kayak habis mandi yang kita pakai seger aromatic dan oke aku gak tau kenapa kalau aku pakai ini kebanyakan kayak bikin aku agak sedikit tanda kutip mua mua apa ya apa ya kayak puyeng gitu karena gak tau wanginya tuh kayak silatnya tuh kayak keren banget gitu silatnya tuh keren banget aku gak tau ya kalau projection nya tapi aku tuh kayak kalau pakai parfum ini kayak wow ini aku dikelilingi oleh jadi aku tuh kayak dikelilingi sama milestone ya pakai parfum ini dengan begitu banyaknya berapa kali semprot gitu dan ada dimana aku sudah kayak aduh enak juga ya memakainya kayak gak tau ini mungkin mungkin cuman di diriku aja jadi gak tau aku kayak terlalu gak bisa kebanyakan gitu gak bisa sih ini aku kayak terlalu banyak pakai parfum ini kayak puyeng sendiri gitu karena begitu kencengnya ya bukan parfum yang manis tapi ini kenceng banget ya kencengnya tuh kayak kayak parfum revilan gitu kenceng banget ya wanginya tuh nyebar banget gitu loh yang mana oke yang mana ini parfum yang oke banget dari packagingnya yang emas ya aroma emas gitu dan wanginya yang mirip dengan parfum kelas atas dimana itu krit ya parfum niche dan juga harganya yang murce bosku murah meriah tetap pakai telur aku pakai telur sih murah meriah lah pokoknya ya kan kalian bisa pakai ini sampai berhari-hari setiap hari kalian serut-serut 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 kalian bisa gampang mudah membelinya lagi karena sangat-sangat murah dibanding dengan krit-krit-krit beda 10% doang dari harganya krit oke jadi kesimpulannya adalah wanginya ini adalah wanginya yang mirip dengan Melesime Imperial krit aku benar-benar lupa seberapa mirip dan aku bisa bilang ini 90 lah bisa dibilang 90% mirip dengan wangi Melesime Imperial tapi yang aku sampai kayaknya ada sedikit teringat bahwa untuk wanginya Melesime ini lebih kalem dibanding dengan klub Denuit Milestone ini jadi menurutku sih Milestone ini lebih kayak aromatic banget terlalu aromatic dan terlalu kuat terlalu kuat terlalu tajam aromaticnya sedangkan kalau Melesime itu kayak smooth gitu wanginya tuh smooth smooth semut semut gitu kan sopan banget di hidung gitu kalau Milestone ini tajamnya kebangetan jadi kayak kalau kita pakai banyak gitu aduh itu kayak hari-hari kita di mencium wangi-wanginya Milestone jadi begitu saja preview saya tentang Armark Club Denuit Milestone kurang lebih kalian komen saja di bawah setuju tidak setuju kalian komen saja di bawah like komen subscribe for next perfume dan video bye